6 pemuda diamankan polisi atas kasus tewasnya seorang remaja akibat dianiaya. Salah satu tersangka jadi dalangnya dengan menuduh korban mencuri uang 600 ribu rupiah. 6 pemuda ini tak bisa berkutik kalau polisi menggiringnya ke kantor polisi akibat penganiayaan yang mereka lakukan. Mereka menuduh temannya yang merupakan remaja berusia 17 tahun telah mencuri uang sebesar 600 ribu rupiah milik salah seorang tersangka. Di bawah pengaruh minuman keras, para pelaku bergantian menganiaya dan meminta korban mengakui telah mencuri. Gegar otak dengan sejumlah luka lebam di tubuh korban membuat nyawanya melayang. Ia ditemukan tewas di kawasan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah di rumah teman dekatnya. Korban mengalami gegar otak karena adanya pendaraan di dalam otak. Jadi rata-rata pelaku ini memukul banyak di bagian kepala. Jadi ada pendaraan di dalam otak. Itu yang menyebabkan wakupan meninggal dunia. Kini ke enam tersangka terancam pidana 17 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.